Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bareng Maya Santia disini Apa kabar semuanya Sobat Maya Santia? Apa kabarnya? Baik-baik ya, sehat-sehat semuanya Dan langsung aku mau memberikan informasi nih Terkait public speaking Ya, sebelum kita simak di channel Maya Santia kali ini Jangan lupa dong Tombol aja subscribe, like, dan share sebanyak mungkin Jangan lupa juga misalnya ada kata-kata yang lebih seru Ada kata-kata yang gak suka Atau ingin beri masukan ke Maya Santia Bisa tulis di komentarnya dong Baik, langsung saja aku sebetulnya mau ceritakan dulu Kisah-kisah dari student aku semuanya Murid-murid public speaking aku Kenapa sih mereka itu ikut di kelas public speaking aku Selama beberapa bulan Dan gimana hasilnya Dan apa saja sih kelemahannya mereka Sehingga harus mengikuti Kelas public speaking ya Yang pertama sih aku mau cerita salah satu murid aku Itu yang paling kecil ya Dia itu berumur sekitar 10 tahun ya 10 tahun dan dia itu suka banget main tiktok Tapi kadang-kadang tanpa ekspresi Nah, salah satu murid aku ini tanpa ekspresi Jadi suka tiktok gini Misalnya ini Ayo bang jago Ayo bang jago Nah, itu kan gak ada ekspresinya ya Atau misalnya You know aku get Gitu aja Nah aku kasih saran Supaya dia bisa berekspresi Salah satu murid aku yang paling kecil ini Jadi misalnya Ayo bang jago Ayo bang jago Pundaknya main nih Nah ini pundak main, tangannya main, mata juga main Jadi itu salah satu teknik Misalnya salah satu murid aku yang paling kecil ini Mempunyai problem Dia itu Tidak bisa berekspresi dengan baik Nah jawabannya disitu Coba gerakan pundaknya Gerakan mata dan gerakan ekspresi pipi juga Dan yang selanjutnya Itu dikibaskan lah tangan Diremet-remet, kibas-kibas Diremet-remet, dikibas-kibas Seperti itu ya Remet-remet, kibas-kibas Oke Itu tadi serangkaian untuk Penghilang G2N Gugup, grogi, dan nervous Itu sebetulnya Hanya kiasan saja untuk penghilang Tapi hanya mengurangi saja Jadi misalnya mau ulangi lagi Nah nih Beringat Teringat kayak aku ngajar Sobat Maya Santia Maya akan memberikan informasi Bahwa G2N Gugup, grogi, dan nervous Itu tidak bisa hilang Hanya bisa dikurangi saja Jadi kita juga harus Menikmatinya Sweat Semua yang si profesional Seorang presiden Seorang siapapun itu Yang sering bicara di depan umum Pasti masih punya rasa nervous Tapi mereka semua pasti menikmatinya Dan menjalaninya Melewatinya saja Melewatinya saja Sehingga menjadi keterbiasaan Oke Itu tadi salah satu Cerita-cerita tentang G2N Grogi, gugup, nervous Dan seputar public speaking Nanti pasti akan ada Tentang public speaking berikutnya Untuk cerita-cerita dari murid-murid aku Semuanya lucu-lucu banget Yang mereka Pengalaman mereka bisa aku bagi disini Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga ya Jadi kalau teman-teman Sobat Maya Santia yang Pernah merasakan G2N Nah ini ada salah satu solusinya Baik jangan lupa Subscribe Like Comment Dan tentunya share sebanyak mungkin Bila Youtube ini bermanfaat Bila channel ini bermanfaat Oke thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye